Intro Mang, aku tanya Siapa dalang yang membuka gerbang itu? Amang tinggal jawab cepat Ucap Budi, sudah tidak sabar Karena setiap pengakuan yang keluar dari Mang Karni Semakin membuatnya bersalah pada lewang sasar Terlebih selama hidupnya Almar Humbah Amar Adalah juru kuncinya Seorang perempuan tanpa busana Pernah masuk dan keluar lewat gerbang tumbal Prawakannya besar Orang tua zaman dulu menyebutnya wewe gombel Mereka membawa anak kecil Prawakannya tidak diketahui pasti Tapi Apa kamu bisa jamin Amang akan masih hidup Kalau menyebutkan nama itu Jawab Mang Karni semakin cemas Apa Amang tidak percaya? Bagaimana Aba dan Mak berkorban untuk lewang sasar? Betul juga aku Mang Karni hanya mengagukan kepala Apalagi sudah mendengar perubahan pesat Budi dari Mang Idin Bah Sugi Orang sangat sakti Pengikutnya tidak sedikit Semua warga takut jika berjumpa dengannya Jawab Mang Karni sangat pelan Budi langsung berdiri setelah mendengar nama Bah Sugi Mengabaikan raut wajah Mang Karni yang sangat ketakutan Ketika menyebut namanya itu Kabar buruk lainnya Warga kampung menyalahkan orang tua kamu Dan kamu yang tidak bertanggung jawab Bud Akan lewang dan pemegang juru kuncinya Kalau mau datang ke kampung Temui dulu Amang Jika ingin aman Atau mati sia-sia Ucap Mang Karni Budi hanya menganggukan kepalanya ke arah Mang Karni Yang terlihat cemas Memberikan hormat Karena puluhan tahun tidak berjumpa dengannya Wajah Budi sudah berubah menjadi merah Menahan semua amarah yang ada dalam dirinya Apalagi setelah mendengar keadaan kampung dan lewang sasar Sugi Sesakti apa orang itu? Mungkin dalam tubuhnya sudah tidak memiliki darah Bisik Budi Setelah mengetahui satu nama yang bisa membawanya pulang Dan cerita dari Mang Karni terus ia ingat Di sisi lain Langit dengan cahaya keemasannya Baru saja turun dengan perlahan Motor yang biasa dikendarai Gama sudah terparkir Seorang perempuan bernama Halimun Dewi Sedang memakaikan jaket pada tubuh Gama Apa benar yang kamu katakan tadi Gam? Di sekolah bisa terkendali soal rara? Beberapa pembeli bahan bangunan juga sudah mendengar kabar hilangnya rara ini? Tanya Dewi sangat cemas Karena baru saja pulang dari toko bangunan suaminya itu Harus segera bergegas kembali Doakan saja Wih Sebelum maghrib Aku mau berkunjung ke rumah rara Tadi Pak Hadi sudah berangkat duluan Pulangnya aku ke rumah Mang Ilim dulu ya Jawab Gama setelah memasukkan gelang genge ke dalam saku celananya Dan tidak lupa satu botol kecil berisikan wangian Sambil menganggukkan kepala Karena masalah yang dihadapinya saat ini Perihal rara Bergerak menjadi masalah yang sangat serius Saling berkaitan satu sama lain Tidak ada lagi ucapan yang keluar dari mulut Dewi Hanya memegang tangan Gama dengan erat Mengantarkannya ke halaman depan rumah Itu Budi Apa sudah janjian Gama? Kenapa tidak masuk dulu? Tanya Dewi Iya sudah Wih Ya sudah Aku berangkat dulu Semoga tidak pulang terlalu malam ya Nanti aku berikan kabar secepatnya Ucap Gama Padahal ia sama sekali tidak ada janji dengan Budi yang harus datang ke rumahnya Gerbang besi yang sudah terbuka lebar Dan senyuman Mang Tahri mengiringi perlahan motor keluar dari halaman rumah Naik cepat Bud Ucap Gama Membuat Budi yang sedari tadi hanya menudukan kepala Langsung menaiki motor Gama Kenapa ke rumah? Bukannya malam ini aku mau ke rumah kamu Bud Kidudu yang suruh Gam Katanya ada hal penting yang tidak aku pahami Bahkan aku juga Sudah berjumpa dengan Karni Dan mengetahui lebih apa yang terjadi di kampung wetan tilas jajah Dan doang sasar Seketika motor yang sedang melaju tiba-tiba berhenti begitu saja di samping jalan Kepala Gama langsung menoleh ke belakang Sangat kaget Dengan ucapan Budi yang sudah berjumpa Orang kepercayaan Almarhum Bahamar Setelah puluhan tahun tidak berjumpa Suki Nama orang sakti itu dan mewek gombel dengan perawakan besar Yang sudah diketahui Karni Dan aku yakin Kedua orang tua Rara Bahkan Rara sedang berada di dalam lewang itu Sementara Kidudui bilang Tidak cukup Kita berdua menyelesaikan masalah ini Gam Lanjut Budi Gama langsung terdiam Gelang gengge dalam saku celananya Tiba-tiba terasa panas Setelah mendengar nama yang Budi sebutkan Lalu Bud Tanya Gama semakin cemas kepada anak didiknya Yang sudah hilang cukup lama Bahkan pihak sekolah dan pihak berwajib Sedang berusaha mengusut kasus Rara ini Kidudui menyerahkan semuanya kepada kamu Gam Termasuk Izin aku datang ke sana Jawab Budi dengan pasrah Baru saja Gam akan menjawab ucapan Budi Handphone dalam saku celananya bergetar Angkat dulu saja Gam Mungkin ini yang dimaksud Kidudui dan Mang Idim Ucah Budi Terlihat kontak bertuliskan nama Pak Hadi Apalagi Gam tahu Pak Hadi sedang berada di rumah Rara Dan langsung melakukan panggilan Assalamualaikum Pak 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 Gamak Ini Mak Endah neneknya Rara Dari semalam tidak kunjung sadar Pak Cepat kesini Pak Banyak hal aneh Aku tidak bisa lama Jawab Pak Hadi tiba-tiba sangat panik Tunggu sebentar lagi saya sampai Pak Bapak boleh pamit Nanti gantian sama saya ya Tenang Jangan panik Iya Pak sesekali matanya melotot Suaranya mengerang seperti kesakitan Kadang tadi senyumnya saja menakutkan Baik-baik Saya segera ke sana Pak Sudah Bapak pulang saja Segera Gamak tutup telepon dari Pak Hadi Mendengar kondisi di rumah Mak Endah Sudah sangat kacau Apalagi gelang gengge dalam saku celana Gamak itu Semakin terasa panas Kita ke rumah Mak Endah Dan bertemu Chaka Itu keluarga Rara Sebelum waktu magib Ini sudah sangat sore Ayo mereka membutuhkan pertolongan kita Aku sudah mendengar banyak anak hilang Untuk dijadikan ritual tumbal Bud Di bawah keleweng sasar Ucap Gamak tergesa-gesa Budi hanya menganggukan kepalanya saja Dan membenarkan firasat Kidudui Dan Mang Idim sebelumnya Bahkan ucapan terakhir Gamak Sudah Budi dengar juga sebelumnya Setelah ini kita pergi ke kampung metan tilas jajah Lanjut Gamak cukup keras Melawan suara terpaan angin kencang Karena laju kendaraan semakin cepat Budi hanya menganggukan kepalanya Lalu tersenyum Karena tidak akan lama rasa rindu Dan gejolak dendam Pada orang yang telah menginjak Injak tanah kelahirannya itu Akan segera dituntaskan Beberapa tanda jalan Menuju rumah Maenda dan Jaka Sudah Gamak melewati dengan cepat Beruntungnya tidak perlu waktu lama Menuju rumah Rara Sebuah perkampungan Setelah melewati pasar Adalah tanda terakhir Bahkan barusan sempat berpapasan Dengan motor yang dikenakan Pak Hadi Yang terlihat tergesa-gesa Rumah yang sudah hampir hubuh Dengan halaman depan yang tidak terlalu luas Baru saja terlihat Ditinggalkan beberapa orang warga kampung Yang mungkin sudah melihat keadaan Maenda Apalagi waktu azan maghrib berkumandang Saat Gamak dan Budi Baru saja tiba Pak Gamak Ucap Jaka yang sudah beberapa kali Melihat Gamak di sekolah Manakala mengambil rapot Kenaikan kelas Rara Assalamualaikum Mang Jaka Maaf Saya baru bisa datang Ini dengan saudara saya Budi Jawab Gamak sambil bersalaman Tidak apa-apa pak Barusan Pak Hadi juga Sudah memberitahu Perkembangan pencarian Rara Oleh pihak sekolah dan pihak berwajib Jawab Jaka Dari raut wajahnya Berusaha tersenyum Walaupun Gamak hafal betul Lelaki yang berada di depannya itu Kini Dalam masa-masa sulit Gamak dan Budi langsung mengikuti langkah Jaka Masuk ke dalam rumah Apalagi untuk Budi Sudah memastikan Bahwa Malam itu yang dilihatnya Benar adalah Jaka Yang berkunjung ke rumah orang tua Rara Lelaki itu benar Yang datang malam ke rumah orang tua Rara Ragam Lalu malam itu juga Aku berjumpa lelaki bersalung lusuf Dan motor Vespa di jembatan Dia bisa melihat pertanda sama dengan aku Bisik Budi ketika dipersilakan duduk di kursi seadanya Aku sudah dengar Dari pesan yang kamu titipkan pada Indra Cepat atau lambat Kita akan mengetahui lelaki itu Aku penasaran dengan kekuatan yang ada dalam dirinya Bud Semua penuh ketidaksengajaan Berjumpa dengan kita Jawab Gamak perlahan Melihat Jaka berjalan ke arah dapur Terlihat cahaya kuning keemasan itu Sudah berganti dengan gelap malam Tunggu sebentar ya Pak Gamak Pak Budi Saya buatkan kopi dulu Ucap Jaka Cukup kencang dan terdengar jelas Karena ruangan rumah yang tidak terlalu luas Padahal Mang Jaka tidak usah merepotkan Jawab Gamak Gamak Meong Hideng tiba Bisik Budi tiba-tiba Melihat Meong Hideng berjalan terpincang-pincang dari arah depan rumah Yang pintunya masih terbuka Harusnya pertanda Bisik hati Gamak mulai cemas Apalagi belum menanyakan keadaan Ma Endah Gamak itu Bentak Budi tiba-tiba Membuat Gamak langsung berdiri Melihat jelas bayangan besar dari arah salah satu kamar Bayangan itu bergerak Bahkan kain penutup yang berguna sebagai pintu itu Ikut bergerak juga dengan sendirinya Tahan Bud Tenang Bisik Gamak agar tidak membuat Jaka curiga Suara dengkuran nafas yang cukup keras Tiba-tiba Gamak dan Budi dengar Begitu juga Jaka yang langsung melihat ke arah kamar itu Sambil membawa dua gelas kopi di atas wadah tampah Langkah Jaka tiba-tiba berhenti Pemandangannya sangat kaget Kedua tangannya yang sedang memegang wadah tampah sudah bergetar Pergi kalian Terdengar suara nenek-nenek dari dalam kamar itu Dengan suara yang begitu basah dan serak Mak Itu Pak Gamak Guru Rara Mak Kenapa Mak tiba-tiba bisa bangun dan sadar Tiba-tiba wadah tampah yang di atasnya terdapat dua gelas kopi itu seketika terjatuh Dua gelas langsung pecah Mengenai lantai keramik Dengan tubuh Jaka yang langsung mematung Pergi Jangan ganggu kami Keluarlah Mak Edah berdiam di dekat tubuh Jaka Matanya sudah merah melotot ke arah Gama dan Budi yang sudah berdiri Terutama Gama sudah merasakan gelang gengge dalam saku celananya Berubah sangat panas Baru saja mulut Jaka akan terbuka untuk bicara Tiba-tiba sapuan tangan Mak Endah mendarat pada wajah Jaka Dan langsung membuatnya tergeletak begitu saja Di dekat pecahan gelas dan air kopi yang masih panas Jelmaan para pengikut wewe gombel Bud Bisi Gama sudah melihat di dalam tubuh Mak Endah Dirasuki sosok hitam Tubuh Mak Endah berjongkok dengan perlahan Tubuhnya merangkak dengan rambut putihnya itu Sudah terurai menutup wajahnya Tangannya tiba-tiba merobek sebagian baju yang menempel di tubuhnya Gerakan cepat merangkak tangan dan kaki Mak Endah secara bersamaan menuju Gama dan Budi Budi tahan kepalanya Sekarang bentak Gama Sudah merasakan Mayong Hideng berada di dekat kakinya Sebelum gerakan cepat merangkak Mak Endah Sampai di dekat Gama Budi sudah maju terlebih dahulu Dengan cepat Kedua tangan Budi menahan kepala Mak Endah Bahkan sampai kuda-kuda posisi kaki Budi terbawa oleh kuatnya dorongan kepala Mak Endah Sialan Sosok ini sangat kuat Maaf Gama terpaksa ini Bentak Budi Tubuhnya sudah semakin terdorong ke belakang Dengan gerakan cepat satu tangan Budi bergerak ke arah leher Mak Endah Dengan sekuat tenaga mengunci leher nenek tua itu Langsung dibalikannya tubuh Mak Endah yang kini berada di atas tubuh Budi Mata merah menyala itu memandang penuh amarah ke arah Gama Lepaskan manusia biada Lepaskan Tubuh nenek tua ini akan mati malam ini juga Dengan cepat Gama memejamkan matanya Mengeluarkan perlahan gelang gengge dalam saku celananya Sekarang gam Bentak Budi Gelang gengge itu sudah menempel tepat di bagian dahi Mak Endah Dari mana kamu Akan aku habisi jika tidak keluar sekarang dari tubuh nenek ini Ucap Gama sambil dalam hatinya membaca amalan Agar bisa mengalahkan kekuatan sosok yang ada dalam tubuh Mak Endah Lewang sasar Kalian tidak akan bisa menghabisi aku Banyak nyawa anak yang akan mati oleh tuanku Persembahan tumbal dan pesta untuk bangsa kami Darah mereka halal Gama semakin menekan gelang gengge di dahi Mak Endah Membuat dua kali teriakan jauh lebih kencang Ampun Ampun Lepaskan Siapa tuanmu itu Cepat katakan Bentak Gama Dekat di telinga Mak Endah Sementara Budi terus menahan tubuhnya agar tidak bisa bergerak Walaupun Budi hampir kehabisan tenaganya Tiba-tiba kepala Mak Endah melawan kuatnya kuncian dua tangan Budi pada lehernya Dan kaki Budi pada tubuh Mak Endah Mata Mak Endah tidak lagi melihat tajam ke arah Gama Melainkan ke arah jaka yang masih tergeletak Tiba-tiba Tubuh Mak Endah melemah Dan matanya terpejam Membuat Budi langsung menyingkirkannya dengan cepat Sosok perempuan sudah berdiri di dapur Dengan tubuh yang hanya ditutupi selendang Dan rambut panjangnya Begitu juga payudaranya menggantung besar Bahkan tubuhnya dua kali lipat lebih tinggi dari manusia dengan kuku yang sangat panjang dan tajam Kalian tidak akan bisa membawa rara pulang Ibunya sudah memberikannya kepada tuannya saya Nyawanya sudah menjadi tumbal Meohiden sudah menatap tajam dengan kuning menyala di matanya itu Ke arah sosok perempuan Leweng sasar sudah menjadi hak kami Tanahnya bukan lagi hitam Tapi merah dari darah Gerbang tumbal akan terbuka selamanya Dan manusia akan tersesat Menyembah tuan kami Baru saja Gama akan membunyikan gelang genggeh Tiba-tiba perempuan itu tertawa melengking kencang Membuat tubuh Mak Enda dan Jaka langsung bergetar Seperti terkena sengatan listrik Mereka berdua akan sama-sama mati Datanglah kalian di tempat kami Jika tidak ingin semuanya mati Termasuk semua keluarga kalian Tuhan kami sudah mengetahuinya Sambil berbalik badan Hanya tersisa rambut panjang yang terurai berantakan Dan tiba-tiba hanya menjadi kemenyan hitam Membuat Gama dan Budi hanya terdiam Apalagi melihat kondisi Mak Enda dan Jaka Yang semakin mengenaskan Sudah keluar dari mulut mereka berdua Pergi ke lewang sasar Pastikan semuanya Bud Sekarang Bentak Gama dengan tegas Tetapi Gam Tanya Budi sangat kaget Mendapat izin dengan cara tiba-tiba Aturan lama Jangan sampai banyak tumbal nyawa Sekarang pergi Biar aku yang urus Mak Enda dan Jaka Sampai sadarkan diri Cepat Ini waktunya sebelum malam semakin larut Ucap Gama semakin tegas Sambil memberikan kunci motor kepada Budi Aku yakin Itu sosok wewe gombel yang bisa berubah wujud Semakin besar dari barusan Jangan gegabah Bud Hati-hati Walaupun itu tanah kelahiran kamu Mungkin sari bulan lembut sudah menanti Lanjut Gama Budi hanya menganggukan kepala saja Sambil membenarkan sebuah pisau Yang sedari tadi ia bawa di balik tinggangnya itu Meninggalkan Gama dengan Mayong Hidengnya Dan tebu Mak Enda Dan Jaka yang masih tergeletak Suara motor yang Budi kendarai langsung melesat cepat Membuat Gama langsung bercongkok Mengelus kepala Mayong Hideng Jaga Budi Jangan sampai diamati sia-sia Di kampung wetan tilas jajah Dan uang sasar Bisi Gama Sambil membacakan amalan dalam hatinya Mayong Hideng hanya mengeluskan kepalanya Kepada tangan Gama Kemudian berjalan terpincang-pincang Lewati tubuh Mak Enda dan Jaka Membuat Gama memahami sesuatu Dari apa yang dilakukan Mayong Hideng Sementara itu Roda dua yang Budi kendarai sudah melesat kencang Menerobos setiap kemacetan malam ini Apalagi ia sudah menantikan waktu kembali ke tanah kelahirannya Walaupun sudah mendapati hal-hal yang membuat hatinya begitu sakit Pengakuan cerita dari Mang Karni Dan sosok yang barusan sudah merasuki tubuh Mak Enda Sudah membuat rasa penasarannya itu terpuaskan Tinggal sedikit bukti yang harus ia lihat Dengan dua bola matanya sendiri Tidak perlu waktu lama Kendaraan roda dua itu sudah melaju ke arah barat malam ini Tempat di mana kampung metan tilas jajah Dan leweng sasar bersebelahan Bahkan Budi masih sangat ingat Letak lokasi di dalam kampung Dan dari mana ia harus mulai melangkah malam ini Menuju kerbang masuk Jembatan besar sudah ia lihat kembali Namun ada hal yang menarik perhatian Budi Kini burung-burung hitam itu sudah kembali berterbangan di atas leweng sasar Selain memberikan pertanda Itu merupakan sambutan hangat Untuk keturunan satu-satunya juru kunci leweng sasar yang sudah kembali Harusnya disini aman Tidak mungkin membawa motor ini masuk ke dalam kampung Bisik hati Budi Setelah berhenti tepat di antara pohon besar Setelah tidak jauh dari tuku nama kampung Langkah kakinya seperti napak pilas masa kecilnya Namun kedatangannya kali ini bukanlah untuk bernostalgia Melainkan ada hal-hal yang harus segera ia selamatkan Perkataan Mangkarnis yang tadi langsung mendapatkan bukti Semua pintu rumah warga yang letaknya berjauhan itu Sudah tertutup rapat Suasana kampung wetantilas jajah sangatlah sunyi Hanya suara angin yang berhembus mengenai pepohonan Ujung kampung dari sana Uca Budi sambil memilih berjalan di antara kegelapan Agar tidak ada satupun warga kampung yang mengetahui kedatangannya Bahkan kali ini kepulangannya setelah puluhan tahun Dihantui rasa cemas yang berlebih Budi harus bisa mengendalikan dirinya Karena rasa sakit hati pada kematian orang tuanya Terus menyelimuti langkahnya Sementara itu dengan nafas yang ngos-ngosan Dan penuh kewaspadaan Langkah kaki Budi baru saja selesai berjalan Menaiki sebuah tanah Untuk sampai di bekas rumah dulunya Yang menghadap lurus ke arah lewang sasar Resak, resak Budi mendengar jelas langkah lain yang mendekat Dari arah belakang tubuhnya itu Membuat ia sangat kaget Namun berusaha tenang Setelah langkah kaki di belakang Bisa Budi cepat pastikan Hanya satu orang yang belum terlalu dekat juga Akan aku habisi di sini Bisik hati Budi Sengaja terus melangkah menginjak kerumputan Agar sampai di rumah lamanya Di depan Dengan cepat Budi menyelinap di antara dua pohon yang tidak terlalu besar Badannya dengan cepat berjongkok Untuk mengelabuhi orang yang mengikutinya sedari tadi Hingga terlihatlah dua kaki yang terus melangkah Dan tiba-tiba terhenti Mencari keberadaan Budi Di antara celah tumbuhan tinggi itu Budi melihat seorang lelaki yang menggunakan jaket Menggunakan tutup kepala Padahal dari depan sudah terdapat Empat pilar dari semen yang juga ia lihat bekas rumah panggungnya saat itu Dengan gerakan cepat Budi melangkah tanpa mengeluarkan suara Sambil mengeluarkan pisau dari balik punggungnya Menuju badan belakang lelaki itu Diam Jangan teriak Bisik Budi Seketika pisau itu sudah melingkar tepat di bagian leher Pisau ini bisa seketika memisahkan leher dan tubuh Siapa kamu? Jawab pelan Cepat Bisik Budi semakin menekan dengan sekuat tenaga ke arah leher Sementara dua tangan lelaki itu berhasil ia kunci Mengenakan satu tangan Budi Ampun Bud Ini Amang Karni Ini Karni Ucap lelaki tua yang sudah hampir kehabisan nafas Bahkan hampir kehilangan nyawanya Namun tidak Budi lepaskan begitu saja Hanya melonggarkan tekanan tangan di bagian leher Agar bisa berbicara sedikit luasa Di dalam leweng sasar terdengar teriakan Mungkin di pintu ujung sana sedang terjadi hal buruk Amang minta Jangan datang ke sana Bud Tolong dengarkan ucapan Amang Ucap Amang Karni perlahan Sambil merasakan ketakutan dibekap tubuhnya itu oleh kekuatan Budi Budi hanya menganggukkan kepalanya saja Namun tetap tidak melepaskan pisau dari leher Mang Karni Malah kembali menekannya sekuat tenaga Membuat Mang Karni sangat panik Tolong Bud Jangan Bud tolong Jangan bunuh Amang Ucap Mang Karni sedikit kencang Merasa pisau tajam itu akan segera berjumpa dengan kulit tuanya Ah Sekuat tenaga Budi memukul bagian belakang pundak Mang Karni Hingga membuat tubuhnya itu langsung tengkurap mengenai tanah Tanpa mengeluarkan suara lagi Ini tidak akan lama Maaf Mang Pagi juga Amang bakalan sadar Tidak ada yang bisa melarang aku datang ke leweng sasar Apalagi ini perintah gama Ucap Budi sambil melewati tubuh Mang Karni Lalu memasukkan kembali pisau kebalik punggungnya itu Setelah beberapa detik melihat tanah bekas Dimana Budi dulu tinggal bersama almarhum Abba dan maknya Kini Budi melangkah tergesa-gesa menuju ujung kampung wetan tilas jajah Untuk sampai di pintu masuk leweng sasar Pandangan matanya sudah tajam Keringat sudah mengalir di wajahnya Sudah tidak sabar Ingin membuktikan kesaktian Bah Sugi Dan para pengikutnya itu Termasuk wewe gombel yang gama katakan Hambaran rumput sudah terlihat Budi Namun secara perlahan Ia mendengar erangan suara manusia di ujung leweng sasar Membuatnya semakin tergesa-gesa melangkahkan kaki Beberapa orang sudah tergeletak lemas tanpa bisa bergerak Lebih dari tiga orang yang pertama kali Budi lihat Mengenakan baju serba hitam Bahkan orang-orang itu sangat kaget ketika melihat perawakan Budi dengan rambut gondrongnya Siapa kalian? Bentak Budi langsung menjembak salah satu orang yang paling dekat dengannya Orang itu tidak menjawab Hanya menggelengkan kepalanya berkali-kali Apalagi Amara sudah tergambar jelas di wajah Budi Kalian pengikut sugi? Ucap Budi langsung mengeluarkan pisaunya Ada orang yang masuk ke dalam Ampun Jawab orang yang sudah merasakan ketakutan Karena tidak ingin kedatangannya diketahui siapapun Dengan terpaksa Budi memegang setiap leher orang-orang itu agar matanya terpejam Hanya suara teriakan menahan rasa sakit yang terakhir Budi dengar Dan mereka bertiga sudah terlelap Membuat Budi langsung berjalan dengan cepat Memasuki leweng sasar Setelah puluhan tahun ia tinggalkan Dan lepas dari tanggung jawab Sebagai penerus juru kunci Ternyata rara dipawa kesini Ucap Budi sambil mengatur nafasnya yang sudah ngos-ngosan Namun langkahnya tiba-tiba berhenti Dan sangat kaget Ketika mendapati sebuah sarung lusuh Yang tergeletak begitu saja Apalagi setelah ia pastikan sarung itu pernah dilihatnya berkali-kali Dipakai lelaki yang mengenakan Vespatua Segera Budi ambil dengan perlahan Lelaki itu Tujuannya ternyata leweng ini juga Untuk apa? Ucap Budi semakin kebingungan Apalagi sudah cukup ia dibuat curiga dan penasaran Apa lelaki itu? Siapa? Sementara itu dari kejauhan Ia melihat lelaki yang sama malam kemarin Mengedari Vespatua Berjalan ke arahnya Pandangan lelaki itu seperti heran Pertama kali melihat Budi secara dekat Begitu juga dengan Budi Yang akhirnya bisa melihatnya saat ini secara berdekatan Ya udah cukup aku saja yang tingkahnya kayak monyet Jangan ada lagi orang yang tingkahnya kayak hewan puas Ucap lelaki yang belum Budi ketahui namanya Saat melihat Budi yang berlaku layaknya hewan hutan Budi semakin yakin bahwa lelaki yang kini berada pandengannya Bukanlah sembarang orang Sama ketika pertama kali ia melihatnya Jauh-jauh hari Hei itu sarungku Balikin Ucap lelaki itu yang sudah menyadari sarungnya berada di tangan Budi Jadi kamu yang menghabisi orang-orang itu? Tanya Budi semakin penasaran Balikin Sarung itu mengandung kutukan aroma keringat pendekar Jawa Yang bisa membuat hidupmu gak tenang Buat ikat rambutmu juga bakal jadi sarang kutu Pintar lelaki itu Untuk apa tujuan kamu masuk ke dalam leweng sasar? Tanya Budi semakin penasaran Baru saja lelaki itu akan menjawab Tiba-tiba secara bersamaan mendengar jelas suara lengkingan teriakan perempuan sangat kencang Dari dalam leweng sasar Sementara itu di sisi lain Matahari sudah tepat berada di ujung tunggang gunung Sinar kuning keemasan itu menyorot pekat Ke arah rumah nan megah Sinarnya yang hangat dan indah itu Sedang disaksikan sepasang suami istri Bukan sebagai tontonan indah Melainkan harapan sifat keji Yang terdapat dalam diri mereka berdua Melepihi iblis Beberapa kali senyum terlontar dari Mimin dan Karta Apalagi kini pandangannya tepat ke arah sebelah barat Dimana leweng sasar itu berada Sebentar lagi sinar itu hilang Min Ayo Segera siap-siap Malam segera tiba Ucap Karta Sambil berdiri dari duduknya Mematikan rokok yang sedari tadi ia hisap dengan gelisah Apa mungkin akan datang sekarang juga Ini tidak biasanya Karta Apa akan ada pertanda buruk Jawab Mimin sangat cemas Dengan pakaian yang indah Yang menyelimuti tubuhnya itu Juga berbagai perhiasan mahal Sudah menempel di kedua tangannya Sudahlah Min Memang kamu ini yang selalu berpikiran buruk Jawab Karta sedikit kesal Sudah berada di belakang pundak Mimin Tiba-tiba Mimin memutarkan tubuhnya Melihat Karta dengan tatapan marah Rara Anakku Karta Jam kan itu Bisik Mimin perlahan Membuat Karta benar-benar kaget Dengan tinggal istrinya yang tiba-tiba berubah Mimin kita sudah sepakat Ingat itu Leweng sasar Sudah jadi tempat dia Jawab Karta tegas Dengan cepat memegang kedua pipi Mimin Hanya anggukan kepala Mimin berkali-kali Ia lakukan Namun Karta dibuat kebingungan Saat melihat kedua bola mata Mimin Yang kini mengeluarkan air matanya Itu datang Min Ucap Karta tiba-tiba Ketika melihat ke arah halaman belakang rumah Beberapa pohon-pohonan indah itu Bergerak dengan sendirinya Semakin jelas terlihat Apalagi mereka berdua Sedang berada di lantai dua rumah Tanpa ada angin kencang yang menerpa Bersamaan gelap malam baru saja tiba Bertanda seseorang yang sedang Mereka berdua tunggu baru saja tiba Cepat Bawa sesajan itu Karta Bentak Mimin sambil tergesa-gesa berdiri Kejanggalan yang terjadi di halaman belakang itu Tertangkap kedua mata Dadang Sudah lebih dari tiga kali Dadang mengucak matanya Menyaksikan keanehan di rumah ini Setelah malam kemarin melihat sosok hitam penuh bulu Saat Kang Jaka pulang Dadang masih terdiam mematung Melihat ke arah dua pohon yang terus bergetar Beberapa daun-daun yang biasa ya sapu pagi hari Kini daun-daun itu sudah secara serempak Kembali turun dengan sendirinya Bersama gelap malam yang semakin pekat Dan perubahan cepat pada suasana rumah Menjadi pengabdan menakutkan Siapa itu Bisik Dadang dengan bulu pundaknya yang sudah berdiri Bahkan lap yang berada di tangannya begitu saja terjatuh Tanpa ia sadari Bahaya ini, bahaya Ucap Dadang langsung berjalan tergesa-gesa Masuk ke dalam kamarnya yang berada di dekat dapur Setelah melihat jelas di antara dua pohon itu Sudah berdiri laki-laki tua mengenakan pakaian serba hitam Hal mustahil di matanya itu Kini benar-benar nyata Cepat Karta, cepat Iya ayo, kamu duluan Aku bawa ini susah Suara mimin dan Karta langsung didengar jelas oleh Dadang Bahkan membuat dirinya yang baru saja menutup pintu kamar Langsung kembali terdiam di balik pintu Menungguhkan jiwa penasaran Apa yang akan dibuat oleh dua majikanya itu? Apa ada kaitannya dengan Rara? Ucap Dadang Dengan detak jantungnya yang sudah tidak tenang Penasaran juga pada sosok lelaki tua Yang datang dengan cara aneh barusan Langkah kaki mimin dan Karta baru saja terdengar melewati kamar Dadang Namun seketika hilang Dadang mendengar jelas seperti ada suara dengkul Yang keras terkena keramik rumah Dan suara wadah tampah Bersujud Bapak dan Ibu Ucap Dadang terbata-bata Semakin heran dengan apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu kamarnya itu Ampun Bah Maaf Karta tidak mengetahui Kenapa Abah berdiam di sini Ayo masuk ke dalam Bah Ucap Karta Sudah bersujud di sebelah wadah penuh dengan sesajian kebang-kembang dan darah Hal yang sama juga sudah mimin lakukan Walaupun mimin merasa aneh Lelaki tua yang selalu mengenakan pakaian hitam sejak pertemuan pertamanya di dalam leweng sasar Sedang memegang sebuah handuk putih kecil Yang biasa digunakan dadang Kepala mimin dan Karta tetap berada di dekat kaki Bah Sugi Masih sujud Dengan harap-harap cemas Dalam diri mereka masing-masing Mata Bah Sugi terus berkeliling rumah Sesekali senyum lebar keluar Dari mulutnya Bangun kalian Ucap Bah Sugi dengan suara khasnya yang serak dan basah Ba-baik Bah Jawab Karta dengan gemetar Melihat Bah Sugi sudah menatapnya tajam Ada hal jauh lebih penting Yang harus saya katakan Tegas Bah Sugi Sambil menabur bunga-bunga di dalam wadah itu Tepat ke arah wajah Karta dan mimin Membuat apa yang sedang mimin cemaskan seolah terjadi Walaupun suami istri itu belum mengetahui pasti Apabah yang sebenarnya terjadi Dari kemarin malam sejak adik saya jaka tiba ke rumah ini Dan ketika Karara sudah bersama Abah di lawan sasar Rasanya saya tidak pernah tenang Ucap mimin tiba-tiba Membuat Karta kaget dengan pengakuan istrinya itu Bah Sugi seperti tahu apa yang dicemaskan mimin Dan memang malam inilah tujuan Bah Sugi untuk membicarakannya Ada beberapa orang Yang mencoba mengacaukan niatan kalian berdua Terlebih mereka Bukan sembarang orang Sarai bulan lembut di dalam lawan sasar Merasa terusik keberadaannya Namun pagar-pagar itu tidak akan mudah Mereka lewati Untuk sampai di mana tempat biasa kita berjumpa Tapi ingat Jangan sampai semuanya berdampak Pada resiko perjanjian kalian Ucap Bah Sugi Sudah mengetahui di dalam kamar Yang tepat berada di samping ia berdiri Ada seseorang yang sedang mencoba Menguping pembicaraannya itu Bah Katakan siapa Biar Karta bereskan dengan cepat Saud Karta yang sudah merasakan kecemasan Karena baru pertama kali Bah Sugi menunjukkan raut wajah yang sangat waspada Tenang saja Satu persatu akan mati Yang pertama Pemilik handuk ini Kedua Lelaki yang tiba kemarin malam ke rumah ini Selain adik kamu Jaka Jawab Bah Sugi sambil tersenyum Namun untuk dadang yang mendengar ucapan itu semakin jelas Karena telinganya sudah menempel sederitari di kayu pintu Membuatnya langsung ketakutan Apalagi ia baru sadar bahwa Memang menjatuhkan haduk kecilnya sebelum masuk ke kamar Bahaya ini Ucap dadang terbata-bata Belum saja pikiran ketakutannya semakin nyelimuti dirinya Tiba-tiba dadang mendengar suara hentakan sangat keras menghantam keramik Lepaskan saja binatang yang mempunyai handuk itu Secepatnya akan terkena jerat kematian Min Bisik Bah Sugi Dekat dengan telinga Mimin yang masih tertunduk Membuat Mimin langsung mengerti pada ucapan itu Dan sudah mengetahui satu nama orang yang selama ini bekerja di rumahnya Disusul teriakan kencang Karta Tahan Karta Tahan Bisik Mimin langsung menutup mulutnya Karta yang terbuka lebar Di lengan kirinya sudah keluar darah Mengalir diikuti senyuman Bah Sugi Yang sudah berjalan ke arah pohon besar Tempat dimana barusan ia datang Ayo bangun Karta Biar nanti aku bereskan sesajian dan bunga itu Cepat ke kamar Ucap Mimin tergesa-gesa Diikuti langkah kaki Karta yang terus memegang tangannya Yang terus mengeluarkan darah Siapapun mereka Min Aku berjanji Yang mengganggu tujuan kita Akan aku habisi Darah mereka harus berada tepat di tanganku Jawab Karta dengan sangat kesal Jangan gegabah Karta Aku sudah memahami suatu Karta Ucap Mimin Sementara itu Dadang yang masih menguping ucapan Mimin dan Karta Semakin ketakutan Apalagi Tidak bukan nama yang akan dihabisi Bah Sugi Dan Karta adalah Dirinya Membuat ia langsung berjalan ke arah meja Di dekat ranjang kamarnya Untuk mengambil kunci motor Untuk segera pergi dari rumah ini Harus segera kasih tau Jaka Mimin dan Karta sudah gila Ucap dadang dengan cepat Keyakinannya bertambah akan penyebab hilangnya Ke arah anak yang malang itu Baru saja kunci motor itu berada tepat di tangan Karta Dan akan mengenakan jaket kulit Tiba-tiba lemari besar yang berada tepat di depannya itu terbuka dengan sendirinya Membuat dadang langsung terdiam Aneh Ucap dadang memandang ke arah dalam lemari Sudah tergantung banyak pakaian salin yang ia kenakan Tolong mang Aku disini Membuat dadang terus melihat ke arah dalam lemari yang baru saja terbuka lebar itu Namun ia tidak melihat wujud apapun selain suara yang semakin jelas Suara yang ia kini persis seperti suara rara Tolong Suara itu semakin jelas terdengar Membuat dadang perlahan mendekat ke arah dimana baju-baju tergantung berjajar Bersamaan bulu pundaknya yang sudah berdiri dari tadi Dan keringat mulai membasai wajahnya Mang disini Tiba-tiba Suara bentakan terdengar dari belakang tubuh dadang Membuat ia langsung membalikan badannya dengan cepat Namun tidak mendapati wujud apapun Nafasnya sudah terdengar ngos-ngosan Keadaannya semakin ketakutan Ia sudah kembali mendengar suara gantungan baju yang terbuat dari kayu itu Bergeser dengan perlahan Kau lah di dia Modars ya Teriak dadang sangat kencang Beruntungnya masih sedikit bisa menghindar dari sesuatu yang tajam itu Lebih mirip seperti kuku Yang sudah mendarat di punggungnya itu berhasil merobek kulitnya Seketika mengeluarkan darah Membuat baju yang menutupi punggungnya robek bersamaan darah semakin banyak keluar Rara Ucap dadang semakin panik Di antara celah gantungan pakaian dalam lemari Malah ia melihat wajah Rara yang sudah pucat Dengan urat-urat di wajahnya terlihat keluar Serta di mulutnya sudah keluar darah hitam Dengan sangat cepat Dadang mengambil jaket dan kunci motor Pandangannya sudah kabur melihat ke arah Rara Karena ia harus menyelamatkan dirinya terlebih dahulu Apalagi kini tubuh Rara sudah kembali dalam dekat pantangan besar hitam penuh bulu Salah satu sosok yang malam kemarin dadang lihat Jaka harus tahu ini Ucap dadang Sudah melangkah tergesa-gesa Sambil memakai jaket Untuk menutupi bajunya yang robek Namun rasa perih di punggungnya semakin ia rasakan Dadang berjalan cepat menuju pintu samping Yang akan membawanya ke arah Dimana motor tuanya terparkir Di halaman depan Bahkan ia sudah tidak berpikir untuk meminta izin terlebih dahulu Kepada Karta dan Mimin Dengan kondisi seperti ini Baru saja dadang berada di atas jok motornya Malah suara teriakan Mimin yang ia dengar Dadang Membuatnya langsung berbalik badan Sambil menahan rasa perih di punggungnya Apalagi Mimin malah berjalan semakin mendekat Seolah Mimin tahu apa yang sudah menimpa Pembantu satu-satunya di rumah itu Saya mau izin pulang ke kampung bu Pagi balik lagi Ada urusan penting Ucap dadang Berusaha tenang Walaupun keringat sudah mengucur membasahi wajah Karena harus menahan rasa sakit Akibat darah yang terus keluar di punggungnya Bekas cakaran sosok di kamarnya barusan Apalagi dadang sudah melihat Karta berdiri dekat pagar lantai dua Sedang memandangnya tajam penuh amarah Seperti akan memakannya hidup-hidup Oh begitu Ya boleh dang Sekalian tengok maendah ya dang Katanya lagi sakit Sama ini satu lagi Nanti jangan ketinggalan handuk kamu di dapur ya Ucap Mimin sambil tersenyum penuh arti Membuat dadang semakin keringat dingin Dadang hanya memaksakan kepalanya menganggup Dan semakin mempunyai keyakinan Bahwa Mimin dan Karta sudah mengetahui semuanya Bahkan termasuk tujuannya malam ini Untuk menemui cakar Bebek baik bu Jawab dadang terbata-bata Langsung menerima handuk yang Mimin berikan Kemudian kaki kanannya sudah menginjak pedal gigi motor Agar segera meninggalkan rumah itu Raut kekecewaan terlihat dari wajah Karta Bahkan ia mematikan rokok dengan cara diinjaknya dengan kesal Manakala membiarkan dadang pergi begitu saja Menuruti rencana Mimin dan lebih percaya pada apa yang akan dilakukan Basugi Kepada dadang Jaka harus tahu semua ini Setidaknya aku harus selamat sampai rumah maenda Ucap dadang terus melaju bersama kendaraan roda duanya dengan cepat Menahan rasa sakit di punggungnya Ia semakin menjadi Ia merasakan seperti bukan luka biasa Namun ada pesan yang harus segera Jaka dengar Apalagi raut wajah pucat rara yang mengenaskan itu terus tergambar Dalam pikirannya Beberapa kali motor yang digunakan dadang hampir melabrak membatas jalan Namun terus ia paksakan sekuat tenaga Karena masih ingat Dengan ucapan Jaka malam kemarin Yang menitipkannya pesan Malah kenyataan gila lain yang harus melibatkan dirinya sebagai saksi di rumah Mimin dan Karta Aaaaaa Teriak dadang sekuat tenaga Karena perihnya berkali-kali lipat Bersambung Nanti kan perancitannya Hanya di Fakta Sejarah Terima kasih Mas Teguh Falvi Dan terakhirnya buat teman-teman yang sudah menyimak kisah ini disini Menikianlah bagian 3 Dan mengisah Fakta Sejarah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah